Intro Pada Oktober 2010 lalu, Indonesia kedatangan seorang ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Universitas Oxford, Inggris Dia adalah Stephen Oppenheimer Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban manusia modern itu berasal dari Mesir, Mediterranean, dan Mesopotamia Namun, lewat buku Stephen Oppenheimer yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetis populasi di dunia Ia mengungkapkan bahwa peradaban yang ada hingga kini sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara Tetapi, menurutnya nenek moyang dari induk peradaban manusia modern lebih spesifik berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland atau daerah Indonesia Pernyataan itu seolah mendukung sejumlah teori yang menyatakan bahwa beberapa temuan di Indonesia telah menjadi tonggak dari peradaban dunia selama ini Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa peradaban altikultur Indonesia lebih dulu ada Jika dibandingkan peradaban-peradaban agrikultur yang lain di dunia Kata Stephen Oppenheimer di Ketung Lipi, Jakarta Berikut ini adalah beberapa temuan di Indonesia yang telah menjadi tonggak sejarah dari awal peradaban di planet ini Yang pertama, Indonesia adalah Atlantis yang hilang Salah satu teori kontroversial mengenai Atlantis adalah menyebutkan kalau Indonesia merupakan lokasi sebenarnya di mana benua tenggelam itu berada Wilayah semenanjung Melayu termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimanta Dulunya merupakan benua besar yang disebut Sundaland Secara logika, ketika dunia masih zaman es Pastilah hanya wilayah yang berada tepat di Galis Tropis atau Katulistiwa yang dianggap paling nyaman Di mana pada saat itu matahari menyinari dengan lebih hangat Karenanya, hanya pada wilayah itu yang dapat penumpang sistem pertanian dan kehidupan manusia pada masa itu Pada akhir zaman es, terjadilah banjir besar akibat pelelehan es dan menenggelamkan sebagian dataran Sundaland Yang akhirnya membuat benua tersebut berada di bawah air Akibatnya, yang di masa lalu hanya ada satu daratan besar, kini akhirnya hanya menyisakan daratan-daratan terpisah Atau disebut sebagai pulau-pulau Pulau-pulau itu terbentuk dari dataran-dataran yang tinggi pada zaman es Di daerah Sundaland Atau kini adalah daerah Indonesia The lost continuity finally found Setelah bumi menjadi lebih hangat Maka, para leluhur manusia yang berada di garis tropis di Indonesia Mulai berani untuk bermigrasi ke arah atas dan bawah dari wilayah Katulistiwa Dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia Banjir bandang inilah yang diyakini telah melahirkan legenda tendang Atlantis Yang disebarkan oleh para imigran, termasuk Plato Setelah meneliti selama 30 tahun Profesor Arsio Santos menyimpulkan Benua Atlantis adalah Indonesia Seperti yang diungkap di dalam bukunya Atlantis, the last continent finally found Kemudian yang kedua Gambar goa tertua sejagat ada di Sulawesi Sebuah gambar tangan di Leang Timpuseng Kawasan Kartsmaros, Sulawesi Menembuatkan sebagai stand list tangan tertua di dunia Usianya minimal 40 ribu tahun Hasil karya leluhur manusia itu mengalahkan gambar tangan tertua Yang sebelumnya ada di Castillo, Sepanyol Yang berusia minimal 37-300 tahun Mengutip dari data tahun 2014 lalu Usia gambar tangan terungkap Berkat kerja sama pusat arkeologi nasional Balai Arkeologi Makassar, Balai Peninggalan Cagar Budaya Makassar, Universitas Wolongo, dan Universitas Griff Australia Dalam penelitian sepanjang tahun 2011-2013 Arkeolog yang terlibat antara lain Max Aubert dari Universitas Griffith Adam Broom, Universitas Wolonggong Soktina dan Saptomo, Pusat Arkeologi Nasional Budianto Hakim, Balai Arkeologi Makassar Dan Muhammad Ramli dari BPCB Makassar Kemudian yang ketiga Situs Gunung Padang Adalah piramide tertua sejaga Situs Megaliktikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Merupakan situs piramide jenis bundan berudak Peninggalan leluhur tertua di dunia Dari hasil penanggalan karbon atau karbon dating Situs ini dibuat sekitar 9.000 hingga 20.000 tahun yang lalu Mengalahkan piramide Mesir yang dibuat hampir 5.000 tahun yang lalu Hal ini diungkap oleh ahli geologi Dr. Denny Himad Menurutnya situs yang ditemukan sekitar 1914 ini Merupakan salah satu situs penanggalan sejarah terbesar di Indonesia Dan situs Megaliktikum terbesar di Asia Tenggara Situs ini terpencil Terletak di antara gunung berapi Pohon pisang dan perkebun rantai Serta berada 885 meter di atas permukaan laut Situs ini berada sekitar 120 km di selatan ibu kota Jakarta Situs yang terdiri dari puing-puing vulkanik Yang dimulai dari lareng gunung ini dianggap sakral oleh masyarakat lokal Sunda Hilman sendiri juga mengatakan bahwa situs itu sepertinya memang dibangun untuk ibadah Jika memang itu untuk melakukan ritual ibadah Orang-orang prasejarah pasti harus mendaki sambil menumpuk batu-batu itu untuk dibuat piramida Cara menumpuk memang cukup kuno dengan pembangunan Katanya seperti dilansir dari surat kabar dari Mail Hilman yang merupakan ahli geologi dari pusat genetik Indonesia mengatakan Sebagian orang masih berpikir bahwa orang-orang prasejarah itu primitif Namun dari monumen yang mereka ditinggalkan rupanya hal tersebut tidak benar Dipercaya piramida seperti yang ada di gunung padang itu akan jadi bukti peradaban kuno maju di Jawa Sebagian besar situs itu buatan manusia mungkin dibangun oleh generasi beberapa abad sebelum kita Katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!